Intro Yo guys! Oke guys, di kesempatan kali ini gue akan mencoba membahas film psikopat yang berjudul Headset yang dirilis pada tahun 2006 Mungkin sebagian dari kalian telah mengetahui film ini Tapi ada baiknya kalian menonton lagi Karena setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dalam membahas sebuah film Walaupun berbeda sudut pandang, yang penting have fun aja ya Film ini akan mengisahkan sekolah poturis yang mengikuti sebuah tur rawa berhantu di New Orleans Yang secara tia sengaja terdampar di hutan berantara Mereka pun menjadi buruan psikopat rawa hantu itu yang akan membunuh siapa saja yang memasuki rawa tersebut Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke alur ceritanya Film ini diawali dengan diperlihatkan abah-abah yang lagi smoking di tengah rawa Ia pergi bersama anaknya yang sepertinya sudah bosan di sana Ternyata si abah adalah pemburu buaya Hingga akhirnya ia melihat sebuah pergerakan di air Wah, sepertinya buaya buruannya sudah dekat Tetapi si anak tiba-tiba kebelet pengen mengompol Lalu si abah menyuruh untuk ngompol di tengah rawa saja Lalu Aduh, hampir saja burung pipit digigit sama buaya Karena belum puas ngompol, si anak meminta si abah untuk menepi sebentar buat pergi ngompol lagi Ketika sudah beres, si anak kembali dan menemukan hal yang tak disangka Si abah pun telah modar dengan badan aca-acakan Lalu Si anak pun sepertinya diserang oleh sesuatu yang besar Tetapi sepertinya bukan buaya Karena badan manusia saja bisa aca-acakan begitu Lalu film pun dimulai Beberapa hari kemudian, di sebuah kota sedang diadakan festival Madigras Festival pun sangat meriah Karena para wanita memperlihatkan gunung kembar kebagaan mereka Lalu diperlihatkan sekelompok anak muda gaul dan sedang menikmati festival itu Apalagi Marcus yang sangat bersemangat Beda halnya dengan Ben yang terlihat bosan dengan festival tersebut Aduh bacot pun terjadi di antara mereka berdua Ben tetap keke untuk pergi mencari wahana lainnya Marcus yang setia kawan itu pun menemaninya Ben dan Marcus pun tiba di sebuah toko voodoo Ben mendengar di kota tersebut ada sebuah tur kerawah mistis Tapi sayangnya, pemilik toko itu sedang tidak mengandakan tur kerawah mistis tersebut Pemilik toko bernama Clive itu mengarahkan mereka ke toko lain di ujung jalan Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di toko House of Voodoo Ben pun melihat kaos oblong yang bertuliskan nama penghuni rawah mistis tersebut Yang bernama Victor Crowley Lain halnya dengan Marcus yang bosan disana Tetapi Marcus segera bersemangat ketika melihat seorang produser XXX Yang sedang siaran langsung dengan dua bondon yang sedang memamerkan gunung kebanggaannya Singkat waktu, datanglah pemandu tur yang ngeroces terus Yang menandakan dia adalah pemandu yang handal Akhirnya, mereka naik ke bus turawa itu Marcus sangat bersemangat karena duduk di samping cewek XXX itu Sedangkan Ben yang terlihat cupu segal untuk duduk di samping cewek jutek Dia pun ditendang oleh Marcus agar segera duduk di samping cewek jutek itu Ben pun mulai berkenalan dengan cewek jutek itu yang ternyata bernama Mary Beth Karena pembicaraan Ben yang kelewat garing Dia pun digaplok oleh Marcus sambil melongo karena melihat temannya yang begitu cupu Akhirnya, bus pun melaju Si tour guide pun ngoce sana-sini menjelaskan pemandangan kiri dan kanan sambil melihat kertas contekannya Hingga, akhirnya, tibalah mereka di rawa mistis tersebut Semua orang pun turun menuju ke perahu yang sudah disiapkan di sana Ketika si tour guide akan menyalakan perahu Mereka diteriaki oleh seseorang yang memberitahu mereka bahwa rawa ini sudah lama ditutup Tapi entah karena apa, si tour guide tidak mau dengar Ia pun bilang, itu hanya orang gila yang suka minum air ompolnya Jangan didengerin, ujar si tour guide Dan benar saja, si abak itu mengerutuh Kalian semua akan mati di rawa ini sambil minum air ompolnya Di tengah perjalanan, si tour guide pun menjelaskan sebuah rumah psikopat yang dulu dihuni oleh Victor Crowley Yang menjadi legenda di rawa tersebut Namun, katanya, ia sudah mati karena dikampak di wajahnya oleh sang ayah Namun, katanya, jika di tengah malam mendengar suara Victor memanggil ayahnya Maka, kita akan dibantai oleh psikopat tersebut Itulah yang dia dengar sambil membaca catatannya kembali Yang menandakan si guide ternyata amatiran Lalu, ketika si guide menyalakan lampu perahunya Tiba-tiba Ada penampakan aneh di pinggir rawa Para peserta pun kaget Tetapi, si guide tetap kalem tidak peduli Ketika terus melanjutkan perjalanannya Perahu mereka pun menabrak batu besar yang membuat mereka terjebak Semua orang mulai panik Tetapi, si guide tetap berusaha mendorong perahu itu dibantu oleh Ben dan si abak Tetapi, hujan tiba-tiba turun yang menambah kepanikan para peserta Si abak pun menyarankan untuk ke tepi rawa sementara waktu Dan ketika si abak menyeberang Kakinya digigit oleh buaya Untung saja Meribet menyebab buaya itu Mereka pun segera turun dari perahu yang mulai tenggelam itu Ketika para bonon akan menyeberang Mereka pun jatuh ke rawa Si produser yang ketinggalan di belakang Segera ngacir duluan karena melihat buaya telah datang Sehingga waktu, akhirnya mereka beristirah sebentar sambil menyalakan satu sama yang lain Terutama pada guide amatiran yang ternyata baru pertama kali membawa tur ke rawa mistis tersebut Akhirnya, Meribet pun ditanya Kenapa membawa senjata di tur rawa ini Ternyata, Meribet adalah anak dari abak-abak pemburu buaya di awal scene tadi Dia datang ke sini untuk mencari ayah dan kakaknya yang menghilang dengan mengikuti tur wisata rawa ini Ia pun lalu menceritakan legenda sebenarnya dari rawa mistis ini Puluhan tahun yang lalu, hiduplah seorang anak cacat yang tinggal di rawa ini Ia sangat disayang oleh ayahnya Ia pun sering mendapat bulian dari anak-anak sekitar sana Ketika malam Halloween, anak-anak itu mendatangi rumah dari psikopat itu dan melempar-lempar petasan ke rumahnya Namun, hal tak disangka pun terjadi Petasan tersebut menyebabkan kebakaran di rumah itu Anak yang terkurung itu pun ketakutan Hingga, ayahnya datang untuk menolong Victor Dia pun menggunakan kapak legend itu untuk membuka pintu rumah itu Namun, naasnya, Victor yang berada di balik pintu itu malah kena bacokan dari kapak tersebut dan modar Karena kejadian itu membuat ayah Victor sangat sedih hingga meninggal Sejak kejadian itu, orang-orang mulai menghilang di rawa mistis ini Katanya, ia akan membantai siapa saja yang berada di sekitar rumahnya Si Gaet bilang Ah, tenang aja Rumah si Victor udah kelewat jauh tadi Tapi si Bat bilang, itu bukan rumahnya Lalu di mana? Si Bat pun lalu menunjukkannya Gege, rumah si Victor ada di depan mereka cuy Ada yang percaya, ada yang tidak Tetapi karena si Aba yang terluka karena digigit buah ya Mereka tidak punya pilihan selain berlindung di rumah itu Namun, ketika sedang berjalan menuju ke rumah itu Semua orang mulai panik Tetapi si Mak Mak tetap kekeu membawa si Aba ke rumah itu sambil mengoce melihat kelakuan mereka Hingga tiba-tiba Akhirnya si Aba dan si Mak Mak pun moda menjadi korban dari psikopat rawa rontek itu Semua orang langsung lari ketakutan Sedangkan Mary Beth menembah si Victor hingga nampu Mary Beth lalu pergi menyusul yang lainnya yang sembunyi ketakutan Sedangkan Marcus yang sangat takut telah bergelantungan di pohon Terus, di mana produser XXX itu? Ternyata dia nyasar sendiri dan bersembunyi Lalu ketika akan kabur Ternyata si psikopat rawa itu masih hidup dan si produser mati dengan leher yang dipelintir Kembali lagi ke kelompok Mary Beth Si Marcus dan si Turguet malah baku hantam gak jelas Hingga si Bondon menemukan tas milih produser XXX yang terjatuh Mereka lalu membukanya dan mengambil apa saja yang dibutuhkan Dua Bondon itu lalu menemukan ternyata si produser XXX itu palsu Mereka menjadi korban untuk koleksi video pribadi dari produser tersebut Mereka pun akhirnya kecewa dan marah-marah Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk keluar dari rawa mistis tersebut Di perjalanan, Ben pun tersandung oleh sesuatu Ternyata itu adalah si produser XXX yang telah mati sekaligus menandakan bahwa psikopat itu masih hidup Di tengah kepanikan, mereka mendengar suara HP berbunyi Ternyata itu adalah HP dari si Bondon Mary Beth pun menyadari bahwa mereka hanya berputar-putar dan kembali lagi ke rumah psikopat rawa itu Lalu Mary Beth dan Ben memasuki rumah si Victor dan menemukan benda-benda psikopat itu Dan lebih kagetnya lagi Mary Beth menemukan mayat dari ayah dan kakaknya yang telah menjadi korban dari psikopat rawa itu Di luar, ketika para Bondon lagi bertengkar, terdengar suara dari semak-semak Si Marcus pun disuruh untuk memeriksa semak-semak itu Si psikopat itu lalu menggurinda mulut dari si Bondon itu hingga sariawan Mary dan Ben pun lalu segera datang menolong Si Victor pun dihajar Ketika si Guide akan mengambil skop itu Dia malah menjadi korban berikutnya Dan si Bondon yang udah sariawan para itu juga ditancapkan di batang skop dan tewas seketika Tersisa si Bondon yang lain bersama trio kwek-kwek Si Bondon yang mengamuk karena panik membuat Mary Beth menampaknya Si Mary lalu ditanya Harus lari ke arah mana? Setelah merasa telah lari cukup jauh Mereka pun memutuskan untuk melawan psikopat itu Ben berencana untuk membakar psikopat itu Karena melihat ada kalem bensin di rumah si Victor Singkat cerita, mereka akhirnya kembali ke rumah si Victor Si Ben pun masuk ke dalam untuk mencari kalem bensin itu Sedangkan yang lainnya berjaga di luar Karena merasa terlalu sepi Si Marcus dan si Mary Beth meneriaki si Victor untuk mengalihkan perhatiannya Ketika si Ben telah menemukan kalem bensin Ternyata si Bondon sudah menghilang Lalu Ben pun diserang oleh psikopat itu Tetapi Mary Beth dan Marcus segera datang membantunya Mary Beth menusuk kepala psikopat itu dan si Ben meniram bensin kepadanya Lalu mereka membakar psikopat itu Ketika psikopat itu ambruk terbakar Hujan tiba-tiba turun Fang ke emang Seperti Dewa Rawa Angker masih berpia pada si Victor Api pun padam Mereka lalu ngacir sekuat tenaga hingga tiba-tiba mereka di kuburan Ketika sedang mencari jalan keluar Si Kopat itu datang lagi Buat emang Kejar-kejaran pun terjadi Tapi sialnya si Ben tertangkap dan dimuntahi cairan psikopat Jijai bener Mereka pun lalu mencoba kembali kabur Namun sialnya kini giliran Marcus yang tertangkap dan menjadi korban selanjutnya Mereka berdua pun kabur Sementara itu si Victor mencabut pagar besi itu dengan mudahnya Lalu ketika Mary dan Ben tiba di tepi rawa Tiba-tiba tombak Aquaman pun tertangkap di kaki Ben dan psikopat itu tindak Mary dan Ben lalu membengkokkan besi itu Psikopat itu lalu tertangkap di bagian leher dan modar Mungkin kali ya Singkat waktu Mereka berdua lalu menemukan perahu milik ayah Mary Dan pergi menggunakan perahu itu dengan tenang Namun mereka malah curhat-curhatan dulu di tengah rawa Bukannya cepat-cepat kabur dulu Lalu Mary Beth pun tersangkut ke dasar rawa dan berusaha lepas dari sana Dia lalu melihat Ben yang sedang mengulurkan tangannya Lalu Ternyata itu adalah si Victor yang telah memutuskan tangan Ben Akhirnya Mereka tidak bisa kabur kemana-mana Dan film pun berakhir Nah gimana guys Cukup seru menegangkan dan konyol bukan? Agenda psikopat rawa Rontek memang belum terpatahkan Oke sampai disini dulu alur ceritanya Thanks for watching and see you on next video Sub indo by broth3rmax